Intro Guna meningkatkan kompetensi dan kualitas generasi muda serta kontribusi yang nyata dan positif yang akhirnya dapat memberikan andil pada upaya membangun masyarakat Papua melalui generasi penerus yang handal dan tangguh di masa mendatang. Maka kantor perwakilan BKKBN Provinsi Papua menggelar kegiatan lomba pidato dan karya tulis Kependudukan Anugrah Kencana tahun 2018. Sarles Brabar, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mengatakan melalui lomba ini para peserta mendapatkan banyak ilmu dan juga pemahaman-pemahaman baru tentang masalah kependudukan yang nantinya menjadi bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Sarles Brabar berharap agar di tahun-tahun berikutnya partisipasi pihak sekolah dalam mengikuti lomba ini dapat meningkat khususnya anak-anak asli Papua agar dapat berprestasi dan bersaing bersama dengan siswa lainnya. Pemahaman-pemahaman baru yang bisa mereka peroleh di lomba masalah kependudukan ini yang nantinya akan menjadi satu kesempatan untuk bisa ke depan mereka jadikan sebagai bekal di dalam pendidikan mereka dan juga kapan mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita harapkan bahwa peserta ini kalau bisa kita harapkan untuk tahun-tahun mendatang karena BKK kan secara luping melakukan setiap tahun. Kita harapkan ada partisipasi dari sekolah-sekolah terutama bagaimana kita peran anak-anak Papua ini. Itu yang saya lihat, anak-anak Papua khususnya itu sangat tidak terlibat dalam berpartisipasi dalam momen-momen ini. Padahal ini kita buat bagaimana mengangkat anak-anak Papua kita di Papua ini untuk anak-anak asli Papua. Ini bisa berprestasi. Karena saat ini kan ada penyelidikan.